SIV yang kita lakukan sekarang ini di Tongging dengan take off di gajah bubuk seperti di atas ini. Ini adalah tempat salah satu tempat yang mungkin menjadi masa depan dari SIV di Indonesia. Karena dalam penerbangan pertama kita bisa sampai melaksanakan sampai empat disipin. Sehingga memudahkan kita dengan adanya kapal yang kita pakai juga. Sehingga saya menaruh harapan untuk tempat ini bisa dikatakan tempat untuk pelatihan kita. Sehingga pilot-pilot ekonomi bisa akan menjadi lebih baik dari sekarang. Untuk pesertanya sendiri ada berapa? Peserta sendiri saya kali ini adalah peserta SIV yang mempunyai pengalaman terbanyak. Terutama di stall to back fly. Karena mereka bisa melakukannya di sini dengan berkali-kali. Tidak ketinggian cukup untuk melakukannya berkali-kali. Sehingga saya bilang ini kualiti SIV yang bagus yang pernah ada di Indonesia. Karena yang lalu-lalu ketinggiannya kurang. Pesertanya apakah ada dari orang luar negeri? Ada peserta dari luar negeri. Dari Turki satu orang atas nama Firas Basri. Dan dari Spanyol Mamen. Teman kita terbang di Bali ternyata dia interest untuk melanjutkan skill levelnya. Untuk menuju ke pilot-pilot agro atau kompetisi. Maka dari itu selepas dari SIV ini saya rasa memenangkan ambil karirnya terus. Semua pokoknya sudah oke om ya. Untuk peserta dari Indonesia saya berani menggaransi inilah SIV yang paling dinikmati. Mereka tidak stres sama sekali. Mereka ketawa sampai hari terakhir. Terima kasih telah menonton! 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 SIV Tongging, tujuannya jelas, instruksinya juga detail, jadi pesertanya itu jelas harus ngapain, dan kita setelah mengikuti kegiatan ini makin percaya diri, makin yakin, tahu bagaimana mengatasi masalah, dan makin mengenal payung kita. Sempat nyembur nggak Pak? Sempat, kapan lagi? Jadi sekarang sudah yakin, sudah tahu caranya, push toe to big fly, spin, spiral, sudah tahu ya. Sukses nggak acara ini? Sukses Pak! Oke terima kasih Pak! Sukses 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 Pak! Saya tidak ingin mengembang. Hari ini kamu mengembang, ya? Ya. Terima kasih, Mami. Saya pikir ini sangat bagus. Saya belajar banyak. Saya pikir belajar tentang bagaimana mengembangkan dari apa-apa itu sangat bagus. Dan selamat. Adakah permintaan itu jelas untuk diri kamu? Ya, ya. Ya, ya. Adakah kamu pernah mengembangkan kemungkinan sebelumnya tentang kemungkinan? Ya, saya merasa lebih baik. Sekarang kamu merasa lebih yakin? Ya, lebih yakin. Adakah kamu mencoba perjalanan terakhir untuk mengembangkan masalahmu? Adakah kamu menggunakan perjalanan terakhir untuk mengembangkan masalahmu di SIV? Ya. Oke, terima kasih, Mami. Terima kasih, Mami. Terima kasih atas kedatangan ke Tanah Kamu. Dengan, apa ya, semangat yang ada. Kami pemerintah Kotenkaros sangat apresiasi sekali atas kedatangan tim para layang. Yang SIP ya? SIV. SIV. Oleh karena itu, kolaborasi ini mari kita tingkatkan. Tidak hanya semata sehari ini saja. Melainkan kita buat agenda di mana pemerintah akan siap membantu untuk kegiatan seperti ini. Ya. Tuhan berganti. Oleh karena itu, mari kita kembangkan kaosan Dertobe untuk destinasi parisata nasional, sebagaimana diagung-agungkan oleh masyarakat sini dan diamanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. SIP. Siap. Oleh karena itu, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, kami pemerintah Kotenkaros menyampaikan terima kasih apabila Bapak Ibu pulang ke rumah, ketemu dan keluarga, salam dari pemerintah Kotenkaros untuk keluarga. Siap. Oke. Demikian yang kami sampaikan, Tuhan memberkati kita semua. Memberkati. Nah, dengan kata-kata saya bilang, Pak. Ayo semua lingkaran. Nanti saya bilang, Bravo! Para layang berapa ya, Pak? Satu. Para layang. Bravo! Nah, beres juga acaranya. Terima kasih yang sudah mengikuti video channel saya. yang sudah nonton di YouTube channel saya. Terima kasih hari ini, hari terakhir. Dan Alhamdulillah beres semuanya. Zero accident, happy landing, happy playing ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!